Saudara tiga oknum polisi bersama dua warga sipil di ringkus tim gabungan sat narkoba Polresta Ambon dan petugas propam di kawasan asrama Sabara, Polda, Maluku, usai pesta narkoba. Polresta Ambon, Maluku selasa sore merilis penangkapan tiga oknum anggota polisi bersama dua warga sipil yang tertangkap dalam penggrebekan usai pesta Sabu di asrama polisi di kawasan Tantui Ambon. Dari tangan mereka, polisi menyita barang bukti berupa Sabu dan alat isap yang diduga milik salah satu oknum polisi. Polisi yang melakukan tes urin menyatakan mereka positif menggunakan narkoba. Para pelaku dijerat dengan pasal 114, pasal 112, dan 127 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 4 hingga 20 tahun penjara. Ini kemarin dari Satuan Sersenakoba Polresta Pulau Ambon, melakukan kegiatan penyelidikan. Kemudian pada malam hari, Minggu malam tanggal 12, kita melakukan pembutuhan. Dan akhirnya pada jam 2 malam, hari Senin pagi tanggal 13, kita berhasil melakukan penggeledahan dan melakukan penangkapan terhadap lima orang yang diduga pada saat itu memiliki dan menggunakan narkotika jenis Sabu-Sabu. Kebetulan penangkapan tersebut dilakukan di asrama Polri, di mana di dalam itu ada kelima tersangka ini. Kemudian hasil pemeriksaan urin terhadap kelimanya tersebut hasilnya sudah positif pengguna narkotika, jadi Sabu. Sehingga dari mereka akan kita kenakan pasal 112, dan 114, dan 127 Undang-Undang Narkotika. Ancaman hukumannya berapa? Ancaman hukumannya mulai dari 4 tahun sampai dengan 20 tahun. Selain itu, Kabit Humas Polda, Maluku menegaskan ancaman hukuman ini bisa memberatkan mereka hingga pada sanksi pemecatan. Karena sesuai instruksi pemimpin tertinggi Polri, apapun jabatannya, jika terbukti bersalah akan ditindak sesuai kode etik. Baru saja kemarin kita, Bapak Kapolda mengambil suatu tindakan tegas, ini sudah berulang lagi. Ya, dan sebagaimana tadi saya katakan bahwa di antara 7 ribu lebih orang ini masih sebagian besar yang baik. Dan kepada mereka yang berbuat jahat, Polri tidak akan rugi untuk memberhentikan mereka. Saat ini para pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan Polresta Ambon.